Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neto Panda Nah di video kali ini saya memberikan satu tips, satu cara Bagaimana cara untuk menginstall driver printer Panda PRJ765 di Windows ya teman-teman ya Jadi untuk printer ini saya sudah melakukan pemasangan Untuk pitanya dan kertasnya mungkin teman-teman bisa cek link videonya di bagian deskripsi ya Dan videonya itu sudah terbit di Youtube kita juga ya disini Jadi nanti untuk linknya bagaimana cara untuk pemasangan pita dan kertas itu bisa dilihat disana ya Nah untuk link videonya nanti saya sertakan di deskripsi juga Nah ini posisi printer sudah siap dan juga untuk di belakangnya saya sudah menghubungkan ke power juga ya teman-teman ya Nah setelah itu kita hubungkan, pada umumnya kita akan menggunakan kabel USB ya teman-teman ya Jadi kabel USB ini bisa didapat di bagian paket pembelian ya berada di dalam paket pembelian Ini nanti dihubungkan saja di ujung satunya ke bagian PC dan ujung satunya ini di bagian printer ya Jadi kita hubungkan dulu Nah ini pasangkan disini ya teman-teman ya Nah setelah dipasangkan Kita nyalakan Nah kita nyalakan ini alangga baiknya kita menggunakan self test terlebih dahulu Nah caranya itu bagaimana Ini tombol fit ya Ditekan dan ditahan sambil dinyalakan Eh maaf Belum saya colok Ini tombol fit Ditekan dan ditahan Terus kita nyalakan Nah printer akan melakukan self test Kalau misalnya printer bisa melakukan self test sampai dengan selesai Berarti printer itu sudah siap untuk digunakan ya teman-teman ya Nah sampai komplit ya Kalau misalnya sudah komplit seperti ini Berarti printer ini tidak ada masalah dan siap untuk digunakan Nah selanjutnya Kita ke tampilan PC kita ya Nah ini kita di tampilan PC nya ini teman-teman ya Nah di tampilan PC nya ini Kita cek dulu di bagian device and printer ya Device and printer disini Saya belum ada sama sekali menginstall driver 7645.metric ya teman-teman ya Masih kosong semua Nah ini adalah printer 7645 yang sudah tadi kita terkoneksikan ya Muncul di unspecified disini ya Nah untuk pertama-pertama Supaya kita lebih enak Kita cek dulu port yang digunakan oleh printer ini Caranya Klik Klik kanan Ya Properties Pilih hardware USB printing support di double click Akan muncul seperti ini Masuk ke details Di bagian property ini kita ganti Kita pilih boost relation Nah disini akan tertampil USB 007 yang digunakan oleh printer .metric 7645 yang tadi kita hubungkan sebelumnya ya Jadi ini USB 007 Oke kan Ya Oke selesai Nah selanjutnya kita akan proses untuk men-download driver nya Nah driver nya ini Nanti untuk link download driver akan saya sertakan di bagian deskripsi Mohon teman-teman untuk mengecek di bagian deskripsi juga ya teman-teman ya Nah disini saya gak hafal ini linknya ya Saya copy Setelah itu kita masuk ke new tab ya Kita langsung pastikan saja ya HTTPS bit.ly Ya bit.ly Garis miring 76.metric ya Langsung kita enter saja Nah secara otomatis link ini akan mengarahkan teman-teman untuk men-download file download nya ya Yang berada di google drive Nah seperti ini kita langsung download saja Nah sebagai contoh untuk media penyimpanannya mungkin saya akan simpan di bagian terserah ya Di bagian download juga boleh kita save ya Nah disini proses download nya ya Nah ketika sudah selesai download nya ya Kita langsung buka saja ya opening ya Nah akan muncul tampilan atau folder seperti ini Masuk ke rp76 ya Rp76 setup Ya langsung di double click saja Kita akan masuk langsung ke proses instalasi nya Instalasi driver nya Nah akan muncul widget seperti ini Kita pilih next Ya Ini kita pilih accept Next Next Install Nah kita tunggu sampai disini ya Instalasi selesai ya Successfully Oke Kita langsung klik finish Ya Ini saya tutup Saya tutup Kita masuk kembali ke device and printer yang tadi Ya teman-teman ya Nah device and printer tadi Ini untuk driver nya sudah muncul nih rp76 printer ya Nah tadi kan kita sudah mengecek Untuk port yang digunakan ya Saya ulangi lagi Cara untuk mengecek port yang digunakan itu Disini klik kanan Properties Masuk ke hardware USB printing support ya Double click Device Device Di bagian property Ini diganti ke boost relation Nah Ini USB 007 ya Masih tetap ya teman-teman ya Ini port yang digunakan nih Nah oke kan Nah kita masuk ke bagian driver nya RP76 printer ini Klik kanan Printer properties Kita cek dulu port nya yang digunakan Betul apa tidak Nah ini masih port nya LPT ya Kita ganti ke USB 007 ya USB 007 disini ya Nah USB 007 disini Kita apply Ya Jadi ini disesuaikan teman-teman Kalau misalnya disini Teman-teman ceknya dapatnya USB 008 Berarti disini Peset Nyeting di printer properties nya Pakainya 008 Kalau misalnya dapatnya 004 Yang dipakai disini juga 004 Nah berhubung kita dapatnya 007 Maka disini saya menggunakan USB 007 ya teman-teman ya Setelah itu kita masuk ke bagian general Ya kita print test pack dulu Kalau misalnya bisa print test pack Itu berarti driver nya sudah masuk ya Sudah terkoneksi ke printer kita ya Nah disini kita langsung klik print test pack Nah printer akan segala mencetak seperti ini Kalau misalnya printer sudah bisa mencetak seperti ini Artinya printer sudah terkoneksi Dan driver sudah masuk ya Sudah bisa digunakan di PC kita ya teman-teman ya Oke Sniper dari Mementerian Sniper dari Sniper dari